Halo selamat pagi pemirsa, Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Untuk menahan perkembangan wabah COVID-19, pemerintah kota Padang mengeluarkan instruksi yang melarang warganya keluar rumah pada malam hari sejak pukul 22 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bagi yang tidak mematuhi instruksi ini akan ditindak oleh aparat Sarpo PP, TNI, Polri dan Ormas. Para pedagang yang terdampak langsung setuju dengan instruksi tersebut. Sedangkan pihak kepolisian ikut mensosialisasikan instruksi wali kota itu. Timbawan pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar para perantau menahan diri untuk tidak pulang kampung pada saat sekarang ternyata tak diacuhkan. Sepanjang selasa siang, ratusan orang dari berbagai daerah di Indonesia mendarat di Bandara Internasional Minangkabau. Pemerintah kota Padang terpaksa mengalihkan arus lalu lintas agar bisa memeriksa para pendatang tersebut. Kepala Kepolisian Sumatera Barat pimpin langsung penyemprotan cairan desinfektan secara massal di Sumatera Barat. Aksi ini merupakan perintah Mabes Polri kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Kepolisian di seluruh Indonesia. Penyemprotan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Sumatera Barat. Pemerintah kota Padang mengeluarkan sebuah instruksi yang melarang warganya untuk keluar malam. Dalam instruksi yang ditanda tangannya oleh wali kota Padang itu, ditegaskan sejak pukul 22 WIB hingga pukul 6 WIB, warga harus berdiam dan tak boleh keluar rumah. Bagi yang melanggar, akan ditindak oleh petugas 1PP, polisi, TNI, dan Ormas. Menurut wali kota, peraturan tersebut dikeluarkan untuk meminimalisir dampak wabah COVID-19 dan warga masyarakat diminta untuk memahaminya. Pada siang tadi saya sudah menetangani surat untuk jam malam. Akhirnya lagi di kota Padang sekarang ini kita akan batasi jam malam dari jam 11 sampai jam 6 pagi. Kecuali untuk aktivitas yang penting. Nanti di sana di posko-posko itu juga akan kita kendalikan. Dan inilah harapan kita kepada seluruh warga masyarakat di kota Padang ataupun juga yang akan masuk ke kota Padang. Kita harapkan bisa memahami situasi kondisi yang seperti ini. Pantauan yang dilakukan pada Senin malam hari pertama peraturan itu diberlakukan masih terlihat beberapa warga kota yang beraktivitas. Bahkan warung-warung yang menjual makanan masih beroperasi seperti biasa. Meski secara keseluruhan kota Padang memang terlihat lebih sepi dari biasanya. Para pedagang makanan yang biasa beroperasi pada malam hari mendukung instruksi yang dikeluarkan wali kota tersebut. Meski mereka merupakan pihak pertama yang terdampak instruksi itu, namun mereka memahami bahwa instruksi yang dikeluarkan wali kota merupakan salah satu langkah untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 di kota Padang. Kalau untuk sementara waktu sampai sekarang itu belum benar dengan kabarnya gimana Pak? Belum tahu ya? Belum tahu. Soalnya kepada inovasinya sampai ke sini belum tahu. Kira-kira setuju nggak kalau wali kota menerapkan jam malam? Ya setuju-setuju aja. Setuju. Bagus malam. Bagus ya kan? Belum tahu. Kalau menurut Pak Win kira-kira perlu panggak jam malam itu? Kalau dalam untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini saya pikir bagus juga ada jam malam. Jadi apa namanya, masyarakat diminta lebih banyak di rumah itu. Aparat yang akan melakukan penindakan seperti yang tercantum dalam instruksi itu. Belum terlihat berjaga-jaga di sepanjang jalanan kota Padang. Diduga aparat pelaksana belum siap menindak lanjuti instruksi wali kota ini. Menurut Kapolresta Padang, Satpol PP merupakan petugas yang berada di garda depan untuk menjalankan instruksi wali kota. Sedangkan kepolisian hanya bersifat membantu. Sebagai mana kegiatan tersebut, instruksi wali kota yang dikedepankan adalah Satpol PP. Kita juga sebagai bagian daripada pemerintah kota akan membantu untuk mengingatkan masyarakat. Untuk tidak keluar rumah, kecuali terhadap tugas-tugas yang ataupun pekerjaan yang memang mengharuskan mereka keluar rumah. Perselasa 31 Maret 2020, 5 dari 9 orang warga kota Padang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Lainnya dinyatakan negatif. Hal ini merujuk pada hasil pemeriksaan laboratorium Universitas Andalas yang diterima pada selasa pagi. Sedangkan 90 orang menyandang status orang dalam pemantauan. Dan lebih dari 2.300 orang berstatus PPT pelaku perjalanan dari area terjangkit. Laude Jardio Anse dan Alfie melaporkan dari Padang. Sejak selasa pagi, petugas pemeriksaan di pos perbatasan kota Padang terlihat sibuk. Mereka memberhentikan setiap kendaraan yang berasal dari Bandara Internasional Minangkabau di jalan bypass. Para penumpang disuruh turun dan diperiksa suhu tubuhnya. Aksi ini merupakan langkah antisipasi penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang. Dari tiga titik pemeriksaan di perbatasan, pos pemeriksaan yang terletak di daerah bypass utara kota Padang ini. Merupakan pos yang tersibuk karena mereka juga memeriksa warga yang baru keluar dari Bandara Internasional Minangkabau. Ini adalah daerah pintu masuknya ke kota Padang. Ada dari Bukit Tinggi, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan dari penerbangan karena ini perbatasan dengan Bandara Minangkabau. Di sini kita melakukan pemeriksaan suhu penumpang kendaraan dan untuk yang di daerah dari Pekanbaru dan Medan. Tak hanya itu, petugas kesehatan yang bertugas di pos itu juga memberikan sosialisasi terkait kebijakan isolasi mandiri selama 14 hari. Karena sebagian besar para pendatang ini berasal dari daerah demi COVID-19. Kalau hari ini rata-rata kunjungan banyak yang dari luar kota, luar daerah, Pak. Paling banyak itu Jakarta, Medan, Aceh. Aceh banyak. Terus rata-rata dari setiap provinsi ada, Pak. Sampai dari tadi ada dari Banjarmasin, ada juga. Nah, ada yang akan. Paling banyak, IAS, ada juga. Terus yang kebanyakan itu mahasiswa. Jakarta banyak, Pak. Itu kebanyakan mahasiswa. Jadi mahasiswa mereka kan berombongan. Ada yang apa, satu rombongan ada tadi yang 11 orang. Kita ada yang 5 orang. Rata-rata seperti itu. Yang dari Aceh juga kebanyakan mahasiswa. Kalau dari tadi pagi, kita ada setengah lapan. Dari 394? Dari 394. Sebelumnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan himbawan kepada para perantau agar mereka menahan diri untuk tidak pulang kampung hingga keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit dinyatakan usai oleh pemerintah. Dari catatan yang dilakukan petugas POS hingga selasa malam hampir 400 orang perantau yang kembali ke kota Padang menggunakan moda transportasi pesawat udara. Sebagian besar dari mereka berstatus mahasiswa yang kuliah di berbagai kota di Indonesia. Dari Padang, Alfie melaporkan. Menggunakan mobil water cannon, Kapolda Sumatera Barat memimpin langsung kegiatan penyemprotan desinfektan di jalan-jalan utama kota Padang. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari pimpinan Polri kepada seluruh kepala satuan kerja kepolisian di seluruh Indonesia. Selain melakukan penyemprotan, aparat kepolisian juga melakukan imbauan kepada para warga masyarakat tentang wabah COVID-19. Warga dianjurkan untuk tetap di rumah, menerapkan social distancing secara ketat, serta menghindari kerumunan orang banyak karena COVID-19 menular antar manusia. Selain itu, warga masyarakat dianjurkan untuk mengenakan masker saat keluar rumah, serta mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk ke rumah usai beraktivitas. Langkah ini merupakan satu tindakan preventif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menurut Kabit Humas Polda Sumbar, aksi penyemprotan desinfektan secara massal ini menyasar tiga ruas jalan utama di kota Padang. Bapak Kapolri, seluruh jajaran Polda melaksanakan penyemprotan massal secara serentak. Dan kebetulan hari ini adalah di Polda melaksanakan juga ada tiga jalur, jalur ke arah wilayah Padang Kota, kemudian juga arah transport, dan satunya juga di asrama, penggunaan untuk penyemprotan desinfektan. Jadi yang digunakan ada empat AWC, kemudian juga dari Dinas Pemadam Kebakaran. Dalam aksi penyemprotan yang juga diikuti oleh mobil, Pemadam Kebakaran Kota Padang, Polda Sumbar menghabiskan 47 liter desinfektan. Penyemprotan dilakukan sebanyak tiga kali di ruas jalan yang berbeda. Dari Padang, Robiha melaporkan. Lembaga pemasyarakatan kelas 2B Pariyaman sejak Senin siang menutup akses kunjungan bagi keluarga warga binaan yang hendak bertamu dengan keluarganya dilapas tersebut. Tak hanya pertemuan secara langsung, para pembezuk tahanan ini juga tak diperkenankan mengantarkan makanan atau barang lainnya kepada warga binaan secara langsung. Semua bentuk barang dan makanan dititipkan di penjagaan dan masing-masing diberi nama. Barang-barang tersebut akan diantarkan oleh petugas kepada warga binaan. Namun demikian, pihak pengelola lembaga pemasyarakatan memberikan fasilitas video call bagi para pembezuk. Sehingga warga binaan bisa bercakap-cakap secara virtual dengan keluarganya. Kebijakan yang dilakukan oleh pengelola lapas kelas 2B Pariyaman ini berdasarkan edaran yang disampaikan oleh Dirjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta yang bertujuan untuk membebaskan lembaga pemasyarakatan dari wabah COVID-19. Pasalnya, jika wabah tersebut merebak di lembaga pemasyarakatan, dipastikan penularannya akan sangat cepat. Karena sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia kondisinya over kapasitas. Seperti lembaga pemasyarakatan kelas 2B Pariyaman ini yang hanya berkapasitas 170 orang, namun dihuni oleh lebih dari 600 orang warga binaan. Namun kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Pariyaman ini tak dilakukan secara tiba-tiba. Tapi telah diinformasikan sebelumnya kepada warga binaan. Dari pimpinan melalui surat edaran bahwa kunjungan di lapas sudah lockdown atau ditutup sementara waktu. Jadi yang dilakukan oleh lapas kelas 2B Pariyaman adalah menutup untuk sementara waktu kegiatan kunjungan atau basukan diganti dengan kunjungan berupa video call melalui PC atau komputer yang sudah di-download aplikasi untuk kunjungan online. Untuk mencegah penularan COVID-19, setiap petugas yang hendak masuk ke dalam kompleks Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Pariyaman harus disemprot desinfektan terlebih dahulu. Pihak lapas juga menyediakan hand sanitizer di beberapa tempat di Lembaga Pemasyarakatan itu. Kebijakan ini akan terus dilakukan hingga keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit dinyatakan usai oleh pemerintah. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.